Sebuah video viral di media sosial Facebook yang memperlihatkan seorang pengendara motor terlindas truk saat melintas di Pertigaan Parcom, Kabupaten Purwakarta, Provinsi Jawa Barat pada Jumat 24 Mei 2024. Kejadian itu bermula saat salah seorang yang diduga merupakan anggota kepolisian mencoba untuk memberhentikan pengendara motor yang melintas di Pertigaan Parcom tersebut. Awalnya, sang petugas ini tampak berada di sisi jalan sambil mengatur arus lalu lintas. Kondisi arus lalu lintas pun terlihat ramai lancar dilintasi kendaraan roda dua, empat, dan sejumlah truk dari kedua arah. Kemudian, petugas ini pun tiba-tiba berjalan menuju tengah jalan dan langsung mengadang salah satu pengendara motor yang melintas. Sontak pengendara itu pun kaget saat motornya diberhentikan secara paksa. Terlihat pengendara itu pun langsung terjatuh dari kendaraannya. Pengendara itu terjatuh dan masuk ke kolong truk yang tengah melintas dari arah berlawanan. Seketika, pengendara motor itu langsung terlindas truk tersebut. Peristiwa ini pun mengundang perhatian warga sekitar. Arus lalu lintas pun tampak terhenti saat polisi dan para warga mencoba untuk menggotong korban ke pinggir jalan. Terima kasih telah menonton!